Kalau kamu tidak mau mengakui saya, ya sudah. Semoga tidak menjadi dosa buat kamu. Tidak menjadi dosa buat kamu. Memang saya orang tidak punya. Memang saya orang tidak punya, Pak. Tidak punya apa-apa, Pak. Kalau kamu dilemuh mengakui saya sebagai babamu, tidak apa-apa, saya lelak. Saya lelak. Biasa saya sudah mati, saya sudah jatuh hidup ini. Sudah capai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai pemulang. Dan berapa hari yang lalu, aku dapat informasi dari salah satu followers. Ada seorang kakek-kakek yang tinggal dan hidup di jalan. Dikarenakan katanya ditelantarkan sama anak dan keluarganya. Dan kondisinya sangat memprihatinkan. Nah, itu dia. Jadi kakek-kakeknya ini duduk di jalan, terus makannya di jalan, semua-semua aktivitasnya di jalan. Ini persis banget di jalan raya. Dan kemarin kakeknya ini kayak sakit, lagi sakit. Dia ngedrop, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, cuma bisa tiduran aja. Memprihatinkan banget. Makanya mbaknya minta tolong, mbak, boleh nggak ini arjen banget? Kasian, takut ada apa-apa. Katanya gitu. Jadi, ini kita lihat dulu kondisinya. Insya Allah, ini kan daerah pamulang ya. Kita jujur nggak ada channel untuk meminta tolong sama dina sosial. Kemudian ada informasi mengenai dina sosialnya. Tapi, dihubungi dina sosialnya, nggak diangkat-angkat, tidak direspon juga. Makanya kita bingung harus seperti apa. Ya, ini kita langsung turun aja ngobrol sama mbahnya. Ikut lihat terus, guys. Tadi mbahnya lagi tidur, guys. Assalamualaikum. Bapak? Bapak? Bapak. Namanya siapa, Pak? Saya, Ramad Bumbira. Bapak? Ramad Bumbira. Oh, asli mana, Pak? Saya, ibu saya orang Garut, bapak saya orang Ciamis. Saya lahir di Bandung. Lahir di Bandung? Iya, tahun 20 Mei 1955. Terus, bapak di sini sama siapa tinggalnya? Dulu sama ibu saya. Ibu saya sudah meninggal. Jadi, saya sendirian. Tidak punya siapa-siapa. Tidak punya rumah. Anaknya? Anaknya tidak ngaku. Anaknya dua. Tidak ngaku. Tidak mau ngaku. Orang tidak di Garut ada. Tidak mau ngaku sama saya. Kenapa tidak mau ngaku, Pak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. KTP-nya ada, Pak? Ilang kemarin. KTP, buku bank, HP. Ini satu gini ada. Ilang. Sekarang ini yang malas kurus. Saya sudah punya KTP. Ilang. Lupa. Saya lupa. Mas dilihat lagi sudah tidak ada. Ya, saya sudah diikun pada kali ya. Ya, ilang, Pak. KTP, buku bank, saringan Indonesia. Apa lagi? Uang kontra 10 juta. Uang kontra 10 juta. Ilang. Ya. Ilang. Kayak begini. Saya selalu beli begini. Ilang. Jadi, Bapak tidurnya di mana? Berjalan. Jangan, Bapak tidurnya di mana? Jangan, Bapak tidurnya di mana? Jangan, Bapak tidurnya. Saya asma. Tak buat. Jangan, Bapak tidurnya di mana-mana saja. Asma saja. Ya. Terus Garutnya di mana Pak? Rumah anaknya? Ya? Rumah anaknya di mana Garutnya? Di Garut, Baluburlimpangan. Garut, Baluburlimpangan. Pasti ada itu. Baluburlimpangan, Garut. Nama anaknya siapa Pak? Satu Anissa Muslimah, yang kedua yang laki. Aduh, Pak. Akbar Hidayat. Yang satu tahun 92, yang satu tahun 95 lahirnya. Sekarang mungkin sudah 30 tahunan ya. Terus istrinya Pak? Istrinya sudah dua kali kawin dia. Sudah dua kali punya suami. Sudah punya dua kali. Jadi, Sri Bapak sudah cerai? Belum cerai, sebetulnya. Dia bilang, sebenarnya saya sudah mati. Dia kawin lagi. Ya, sudah kacau saja, Pak. Tahun 97 itu. Tahun 97, ya. Bapak tidur di sini sudah berapa lama? Sudah lama. Dulu kan saya dagang. Kalau dagang roti, tidur di bos roti. Dagang es, tidur di bos es. Dagang susu, tidur di bos susu. Saya sekarang enggak punya bos. Jadi, ya bergerandangan. Enggak punya bos. Bapak kalau dibawa ke Yayasan mau, Pak? Di mana, Pak? Di sini. Saya pernah tinggal di Yayasan muda. Terus? Biayasanya bukan. Punya pemerintah, malah. Punya tangsa. Punya saya. Punya tangsa, ne. Saya udah pengen meninggal aja. Dia udah enggak mau banyak umur lagi. Tapi capek saya hidup. Capek, Pak. Kenapa, Pak? Ngerasa capek? Ya, habis. Napas saya sesak. Napas saya sesak. Bergerak sedikit capek. Tenaga itu kan enggak ada nafas, ne. Kalau nafas kita asma. Kita enggak punya tenaga, ne. Enggak punya tenaga. Saya udah capek. Mau berobat? Mau beli obat, enggak? Obat selalu ada. Cuma memang udah kondisinya keluar. Saya selalu banyak lapasin ini. Lapasin saya. Udah, enggak usah. Enggak usah kacau obat-obat lagi. Saya udah punya obat. Pak, kalau anaknya nonton, mau ngomong apa? Ya, kalau memang kamu lupa sama saya, ya sudah lupakan saja. Kalau kamu tidak mau ngulakuin saya, ya sudah. Semoga tidak menjadi dosa buat kamu. Tidak menjadi dosa buat kamu. Memang saya orang tidak punya. Memang saya orang tidak punya, Pak. Tidak punya apa-apa ya. Kalau kamu tidak mau mengakuin saya, bagaimana baba kamu? Tidak apa-apa. Saya lala. Saya lala. Biasa kulisah mungkin saya sudah mati. Saya sudah capek hidup ini. Sudah capek. Sudah lelah, Pak. Sudah lelah. Sudah enggak punya harapan apa-apa. Apa harapan saya, Pak? Saya ingin kembali kembali kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah. Cabutlah nyawa saya dengan segala. Saya ingin kembali kembali kepada Allah. Ya Allah sebagai seorang Muslim. Saya ingin meninggal sebagai seorang Muslim. Sampai jumpa terlari, Pak. Ingin dengan CHAT. Tagi langsung kembali kembali kepada Allah. Selamat malam apa-apa. Nah ini dengan mbak siapa mbak yang mau informasikan ya? Mbak siapa? Nur Mbak Nur, mbak ini gimana waktu awal mengambil ketemu sama kakek? Mbak itu udah lama lihat kakek di sini, cuman baru kemarin sudah datang Misalnya dia sering kan kakek biasanya jalan, jadi malamnya aja yang ada Tapi kemarin pas selesai lebaran sehari, lihat kakek tuh udah lemes, jadi datang kasih makanan Tapi pas malamnya datang lagi, kakeknya nggak bisa makan, cuman minta dibeliin Nah jadi saya kasih kasihwan sama kakek, yang kakek minta dibeliin Jadi kakek cerita apa aja? Cuman cerita kalo anak kakek ada di Garut, tapi nggak mau kakek lagi Kakek nggak mau pulang ke Garut? Di Garut itu dengan siapa? Sudah tidak ada, dulu nenek saya di Garut, udah meninggal Saya dulu sama nenek di Garut, udah meninggal, rumahnya udah dijual Tidak ada siapa-siapa di Garut, tidak ada yang saya bisa ikuti di Garut Dan tidak cocok, Garut itu dingin deh, dingin Botol minyak kelapa itu, jadi mentega Dingin sekali, saya mati, demi Allah Saya di Garut, saya mati, dingin Dataran tinggi itu, gunung... Saya tinggal di gunung, di kaki gunung Itu Garut itu dinginnya luar biasa Seperti di Eropa Dalam sepuluh masa hari belum kelihatan Nggak ada matahari Saya nggak berani garut, mati saya malemnya Terus kakek makannya gimana setiap hari? Ya Alhamdulillah, ada aja yang ngasih Sekarang kita lagi nggak enak makan Bahannya gini-gini aja, gini-gini Makan lagi, aduh bau, nasi, gila Makan nasi, kek Nggak, nggak masuk Ini dingin sosnya nggak diangkat-angkat ya? Hari Minggu, Nek Oh iya Hari Minggu Gimana ya? Ya tapi nanti kalau tinggal di Yayasan mau nggak? Yayasan di deket sini Sama dina sosialnya di bawah Nanti aja tanya, saya masih di jalan aja kan? Jangan, nggak boleh Saya di jalanan aja, saya udah kebiasaan Udah kan tahun 2000 saya di jalan Iya kan, cagang roti Tidur di bos roti Bos roti kalista Bos roti swanis Datang es krim Es krim wall Kambina Apa lagi? Biar dirawat aja sama dina sosial kek Dikirai bukan? Di sini Biar aja saya mati di jalan, Nek Biarkan saya mati di jalan, Nek Biarkan saya mati di jalan, Nek Biar saya nggak Biar saya nggak Kedat kepalang tangung Saya kemarin di dina sosial lama, Nek Lama Pulang ke dina sosial Tidur di dina sosial Kalau siang, keluyuran Siang keluyuran kan Tadinya dagang, kayak dagang apa saya bilang Saya udah nggak bisa dagang Cafe udah lama nggak mandi ya? Udah seminggu kali Kenapa nggak mandi? Lagi males nih Tadi rencananya mau ini, hari ini, sore ini Mandi lagi? Iya, nanti di masjid Masjidnya di mana? Yaudah, ayo mandi kek Ada sabun kan? Iya Yuk mandi kek Iya Biar bersih Tidak mandi Ya mandi yuk, mandi dulu mandi Nah Mbak, ini kan hari Minggu ya Jadi kita mungkin nggak bisa bawa hari ini Mungkin besok ya Besok hari Senin tapi tanggal merah juga Oh, besok Minggu Eh, Senin tanggal merah juga ya? Nah, sebenarnya dina sosial nggak diangkat Di telepon juga nggak diangkat soalnya Yuk mandi yuk kek Mandi dulu biar segar kek Itu sabunnya tuh Ada kek sabunnya Ada kek sabunnya Oke Tapi nggak pakai sender Sini aja kek Lihat sini kek Gak apa-apa, udah biarin ikutin aja Tidak 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 Oke guys, jadi kakenya lagi mandi dulu Terus nanti aku pengen cukurin bersih-bersih Ini hari Minggu Besok Senin tanggal merah Habis itu aku baru gabung sama dina sosial untuk jemput kakenya Kasian banget, kakenya udah nggak mau hidup lagi Karena penderitaan yang dia alami terlalu banyak Ya, banyak banget Pelajaran yang berharga dari kakenya Semoga kalian bisa petik hikmahnya Dan belajar lebih bersyukur Okay guys Tidak Terima kasih telah menonton!